Jadi ke depannya, tak usah lagi latihan, tapi pastikan aja Portugal tanpa dukungan koci kapal api spesial mix Genshin Impact Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan aku John, tukang bocet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal pertandingan yang sudah di request sebanyak 1.541.000 orang di kolom komentar yakni pertandingan Portugal melawan Uruguay Penasarin? Mari kita bahas Timnas Portugal berhadapan dengan Uruguay pada pertandingan kedua grup H Piala Dunia 2022 Uruguay tengah dalam masa kesulitan di laga awal Piala Dunia Menghadapi laga perdana melawan Korea Selatan, La Celeste hanya mampu bermain imbang tanpa gol Di sisi lain, Portugal sedang dalam tren yang baik Usain Mercugana dengan skor 3-2 Namun Ronaldo meminta rekan-rekannya untuk tidak terlalu laru dalam euforia Striker 37 tahun itu mengingatkan kemenangan kemarin masih sebatas awal perjalanan di Qatar Apalagi Portugal diprediksi akan kesulitan lolos dari fase grup oleh yang mulia kapal api spesial mix Genshin Impact Alparabola Bin Binomo Makin banyak iklan makin panjang pula namanya ya kan Tapi kudoakan dia makin banyak dapat iklan agar beliau makin kaya raya dan bahagia di hari tua Aku tunggu di channelnya ada iklan sampu pentin, pembalut, pemutih serangkangan, obat kuat, masaku, badut ulang tahun, sedot WC, dan kampas kopling Jadi satu layar isinya iklan semua, mukanya kecil aja di pojok kiri macam biawaku ini Sejujurnya dari kemarin kusebut kutukan-kutukan tentang Go Justine itu serius cuma konten aja Tapi sekarang aku udah yakin betul muncungnya itu udah jauh dari kebenaran Mulai dari Jerman, Argentina, Brazil, dan Belanda semifinal Nyatanya Argentina dan Jerman terseok-seok Kini giliran Portugal dibilangnya akan susah lolos dari grup soalnya berisi Korea Selatan, Uruguay, dan Ghana Sekarang pun ternyata mereka lolos dengan mudah Bahkan di pertandingan terakhir Ronaldo jadi keeper pun Portugal fix di 16 besar Belum lagi Bruno Fernandes yang dianggap tak akan bersinar di timnas Portugal Langsung man of the match di pertandingan terakhir Bahkan harusnya di pertandingan pertama dia juga dapat Tapi karena lebih populer Bang Dodo, lumayan bisa naikkan nilai sponsor Budweiser Bahkan si R7 pun mengakui harusnya Bruno yang dapat Tapi sekali lagi itu membuktikan kalau kata-kata baliho iklan itu akan benar-benar terjadi sebaliknya Sebetulnya aku juga kecewa dengan pertandingan terakhir di mana Uruguay tanpa perlawanan saat menjamu Portugal Padahal banyak juga pemain bintang mereka setidaknya macam Cameroon vs Serbia yang bisa saling serang Tempo tinggi kalau perlu banyakin bertumbuh baru tak ngantuk nontonnya Padahal kalau kita tengok susunan pemainnya ada nama-nama besar Macam Diego Godin, Bentang Kur, Valverde, Edinson Cavani, dan yang mulia Lord Andy Carroll Padahal abang kita solihin Junet ini udah membuktikan bisa tampil di Pela Dunia Mengalahkan sang River Erling Brad Haaland yang hanya bisa nonton Pela Dunia di Instagram Itu pun digasih efek api biar tak kena takdown Bisa lah aku rasa ngasih perlawanan kepada squad bintang Portugal yang diisi nama-nama besar Macam Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Feli, dan selebgram 500 juta follower Cristiano Ronaldo Memang secara kualitas, Portugal lebih merata Keeper diincar MU, pertahanan anda kualitas pengalaman dan begal Lini tengah dan depan mainnya di Liga Top Eropa Tapi nyatanya laga ini betul-betul bikin ngantuk bagi aku yang seorang pengamat sifat bola profesional yang tak pernah diakui di mana-mana Tapi agar tidak mengantuk nonton Pela Dunia, bisa kalian minum bygone yang rasa pandan Selain ngantuk hilang, nyawa pun melayang Masa bridging semulis ini masih belum ada iklan yang mau masuk Lebih mantap disini iklannya daripada Diko Justine Itu ngiklan apa baca doa di upacara hari Senin ANASD Datar betul ya kan Tapi bukan berarti laga ngantuk tanpa peluang Justru bola dikuasai oleh Portugal Bahkan possession ball-nya tembus 71% untuk Bangdodo dan Konkawan Sasaran serangan Portugal di area sayap 2B sayap yang sama-sama overlap dan pergerakan bebas para pemain sayap Membuat Uruguay tidak mudah ketika bertahan Tapi yang sangat disayangkan Uruguay ini melakukan low block defensive Sehingga garis pertahanannya cukup dalam Padahal jika mereka mau press tinggi macam di awal laga Portugal pun kesulitan untuk menguasai pertandingan Aku yang dulu pernah kursus kepelatihan di Brazil pun menyayangkan hal itu Karena Uruguay juga punya kualitas dalam tumbuh bentang kur dan Valverde Apalagi pelatihnya pasang 3B dan menumpuh pemain di lini tengah Jadi harusnya bisa bermain high press dengan pressure yang dilakukan sejak Portugal pegang bola di pertahanan sendiri So pandai aja siapa tau bisa sekaya kok Justin ya kan Namun Portugal mengakhiri 45 menit pertama dengan keunggulan yang betul-betul dominan 70% penguasaan bola ditambah dengan 8 kali tembakan Tapi sekali lagi apa gunanya possession ball banyak-banyak Kalau sebiji pun goal tak bisa dicetak Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum Pendekatan bermain kedua tim masih sama di awal babak kedua Pergantian pemain pun tidak ada untuk melakukan perubahan taktikal Jadi bisa dipastikan Portugal masih mendominasi pertandingan Dominasi itu akhirnya berbuah manis di menit ke-54 Bruno Fernandes yang bermaksud melepaskan umpan silang Berusaha disundul oleh Cristiano Ronaldo Gerakan Ronaldo yang walaupun tidak menyentuh bola Sukses mengelabui keeper roket dan membuat umpan silang Bruno masuk ke dalam gawang Kontribusi Ronaldo jelas ada di sini Kalau Ronaldo tak berusaha menyundul bola Keeper nyatakan kebingungan dan kemungkinan besan masih bisa ditangkap oleh keeper Uruguay Kusebut macam itu biar aman aja dari serangan-serangan kaumnya Ngeri kali soalnya bang Di akun MU sampai saat ini masih kena serang sana-sini karena pecat Ronaldo Bahkan tak sedikit orang Indonesia yang menghujat MU apapun postingannya Padahal Ronaldonya selu aja ya kan Dia dipecat bukannya langsung ngemis di bawah jembatan Ngapain lah di bela-bela segitunya Gol tersebut menyengat Uruguay Pelatih Diego Alonso lalu mengubah pendekatan bermainnya dengan lebih agresif dan cepat Ada banyak pemain yang ditempatkan di depan ketika menyerang Kan sudah ku bilang dari awal labangku Kalau mainnya itu pakai aja press tinggi kalau lawanmu kualitasnya jauh di atas Tak kau dengar pula saranku Lagian serangan balik model apa yang kau harapkan dari Cavani yang udah tua Dan Solhin Junior yang lebih lama nguncir rambutnya daripada latihan Namun karena sudah terlambat Uruguay pun kena double kill di menit akhir Portugal mendapatkan gol lagi di ujung pertandingan di menit ke-90 plus 3 Bruno berhasil mengkonversi tendangan penalti yang diberikan wasit gara-gara handball yang dilakukan oleh pemain Uruguay Dengan hasil kemenangan 2-0 ini Portugal jadi tim ketiga yang sudah dipastikan lolos di match day kedua setelah Prancis dan Brazil Namun untuk Ronaldo dan kawan-kawan jangan kalian bangga dulu Pencapaian ini bukan hasil latihan atau tim Portugal bermain bagus Tapi karena coach Baliho iklan menyebut Portugal akan terseok-seok Jadi kedepannya tak usah lagi latihan Tapi pastikan aja Portugal tanpa dukungan coach kapal api special mix Genshin Impact Pesan yang bisa kita ambil adalah diremehkan itu Ibaratkan kita dijatuhkan ke atas lantai Jika kita adalah sebuah gelas kaca maka hancurlah sehancur-hancurnya Tapi jika kita memposisikan diri sebagai bola bekel Maka jelas kita akan memantul jauh lebih tinggi dari tempat kita dijatuhkan Itu, aku John see you next time Bye, Assalamualaikum Wr Wb